Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 14 Januari 2022 Jumat Pekan Biasa Pertama Disusun oleh Frater Gius Wotan SVD Dan dibawakan oleh Frater Fidelin SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 2 ayat 1 sampai 12 Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum Tersiarlah kabar bahwa ia ada di dalam rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Digotong oleh empat orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kehadapan Yesus Karena orang banyak itu Maka mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang di atas Yesus Sesudah atap terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbaring Melihat iman mereka Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Tetapi disitu duduk juga beberapa alih taurat Mereka berpikir dalam hati Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Maka ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu Manahkah lebih mudah Mengatakan kepada orang lumpuh itu Dosamu sudah diampuni Atau mengatakan Bangunlah Angkatlah tilamu dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu Saudara saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Kerjasama Iman Yang Menyelamatkan Hakikat Iman Bukan hanya sekedar Ketergantungan pada pribadi Melainkan juga Pada interaksi Melalui persekutuan Pada satu sisi Dikatakan benar Bahwa soal Iman itu Adalah keputusan pribadi Tidak bisa orang hanya sekedar Ikut-ikutan Dalam menjalani kehidupan Imaniah Mesti didasari pada Penghayatan pribadi Sikap Dan perilaku Sebagai refleksi Iman Namun demikian Pada sisi lain Iman yang hidup Dalam persekutuan Ikut mempengaruhi Iman seseorang Iman yang terbentuk Dan terbangun Dalam diri seseorang Pasti dipengaruhi Oleh interaksi Dengan Iman orang lain Entah melalui rumah tangga Teman Bahkan dalam persekutuan Iman yang sama Dalam bacaan Injil hari ini Nampak jelas Bagaimana kerjasama Iman pribadi Dan orang lain Bisa saling mendukung Bahkan menyelamatkan Dan memulihkan Iman antara Si lumpuh Dan keempat temannya Yang besar Bahwa si lumpuh Bisa memperoleh Kesembuhan Nampak daya Tarik Yesus Selain kemampuan Dan otoritasnya Dalam memberitakan Injil Disertai juga Kuasanya Untuk menyembuhkan Dan menyelamatkan Hal ini juga Menjadi penggerak Sekelompok orang Untuk membawa temannya Yang lumpuh Kepada Yesus Tekad Dan keyakinan Mereka besar Sehingga Meski ada halangan Mereka tetap Berusaha Mencari jalan Dengan lewat Atap rumah Yang menarik Dalam peristiwa itu Adalah Yesus Tidak menegur mereka Tetapi Justru Yesus Merespon Keyakinan Dan usaha mereka Yesus Tidak hanya Melihat iman Si lumpuh Tapi iman mereka Iman sekelompok Tersebutlah Yang berperan Dalam peristiwa Penyembuhan Bayangkan Kalau hanya Si lumpuh Yang beriman Maka teman-temannya Tidak akan Berusaha Mencari Jalan keluar Bagi kita Yang hidup Di tengah Kemajuan medis Pengalaman Iman kita Bisa dikatakan Semakin hari Semakin rendup Ada pelbagai Argumen Yang merelatifisir Persoalan iman Dalam kacamata Individualistik Setiap Individu Punya patokan Tersendiri Sesuai Pengalaman Imannya Atau Dengan kalimat Sederhana Intinya Iman Dan Wayu Banyak Kelumpuhan Iman Yang kita Alami Dalam Kehidupan Kita Persoalannya Apakah Kita datang Pada Tuhan Mencari Pertolongan Supaya Kita Dipulihkan Atau Banyak Halangan Kita malah Balik mundur Dan tidak Berusaha Mendapatkan Tuhan Selain Itu Kerjasama Dalam Iman Dan Tindakan Di dalam Satu Sisi Iman Secara Pribadi Itu Sangat Penting Tapi Dukungan Dari Persekutuan Juga Penting Dimana Kita Saling Mendukung Meneguhkan Dan Menyelamatkan Satu Dengan Yang Lain Dalam Persekutuan Atau Lebih Jauh Lagi Orang Hanya Peduli Pada Imannya Sendiri Menganggap Iman Yang Menjadi Urusan Masing-masing Sehingga Tidak Peduli Pada Orang Lain Lebih Parahnya Lagi Ketika Kita Menjadi Batu Sandungan Bagi Pemulihan Bahkan Pertumbuhan Iman Orang Lain Bisa Dibayangkan Apa Yang Terjadi Jika Keempat Teman Silumpuh Tidak Berusaha Tidak Mungkin Silumpuh Bisa Sampai Pada Tuhan Oleh Karena Itu Marilah Kita Terus Membangun Kerjasama Iman Secara Pribadi Maupun Dalam Persekutuan Karena Itu Yang Menyelamatkan Dan Memulihkan Mulai Dari Pribadi Pekerjaan Dan Pelayanan Kita Kepada Tuhan Dan Sesama Tuhan Yesus Bantulah Kami Agar Senantiasa Mengamalkan Wujud Iman Kami Dalam Nilai-nilai Cinta Kasih Terhadap Engkau Dan Sesama Kami Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita Baru Saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terima Kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh Pengalaman Hidup Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Mari Dengarkan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai Sampai Buang Baju Subah Tunggu Bagus Sini Mari Batu Silam Dengan Air Kasih Supaya Membuang Banyak Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Tunggu Belum Tunggu Tes